PONIDI 40 TAHUN WARGA DUSUN JAJAR DESA SUMBER KEPUH KEJAMATAN TANJUNG ANOMKA BUPATEN NGANJUK TEGA MEMBUNUH AYAH KANDUNGNYA SENDIRI SUYONO 70 TAHUN DENGAN MENGGUNAKAN BALOK KAYU KORBAN TEWAS KETIKA DI LOKASI KEJADIAN DENGAN LUKA DI KEPALA BAGIAN DEPAN SEJAK ANAKNYA PULANG DARI RUMAH SAKIT JIWA SATU BULAN YANG LALU KORBAN SELALU TIDUR DI LUAR SAMPING DAPUR TETANGGANYA Karena merasa takut dengan ancaman anaknya yang mengalami depresi Nah, sekitar jam setengah 4 Senin pagi tadi Korban yang tidur di luar didatangi pelaku yang langsung memukul kepala korban dengan balok kayu Hingga pecah dan tewas seketika di lokasi pejadian Kejadian pertama kali diketahui tetangga korban Winarsi 43 tahun saat hendak membuat kopi di dapur Ia mendengar suara orang memukul tiga kali Dan setelah dicek di luar rumah ternyata korban sudah bersembah darah Winarsi langsung membangunkan suaminya 1 Juni 50 tahun dan langsung melaporkan kejadian itu ke perangkat desa Dan diteruskan ke polisi Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP Dan mengamankan pelaku Serta barang bukti balok kayu yang digunakan pelaku untuk membunuh korban Jadi Bapak Suyono ini umur 7 tahun mempunyai anak namanya Polidi Polidi ini gangguan jiwa atau gila dalam perawatan rumah sakit atau posmaser joso Kemudian sebulan yang lalu dinyatakan sembuh Kemudian dia pulang Ternyata jiwanya atau gilanya tumat lagi Bapaknya ini tidur di luar Dipukul pakai kayu mengenai kepalanya Sehingga meninggal Polisi sudah mengamankan pelaku ke posmaser joso untuk mendapatkan perawatan Sementara jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Bayang Karanganjuk Untuk dilakukan visum Ahmad Syarwani, CTV Sampai jumpa